5 monster legendaris misterius yang belum kalian ketahui oke bro bro kita bakal membahas 5 monster legendaris misterius yang mungkin kalian belum ketahui sebelum masukkan nomor 5 apa baiknya kita menekan tombol subscribe sudah oke nomor 5 siren siren adalah makhluk legendaris termasuk kaum ngain yang hidup di lautan mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirenu Skopuli atau menurut beberapa tradisi berbeda mereka tinggal di tolong jawab google Tanjung Pelorum, Pulau Ante Musa, Pulau Sirenu Sian dekat Paistum atau di Capreai oke yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikeliling oleh batu karang dan tepi mereka menyanyikan lagu-lagu ngomong dengan hati yang membuat para pelayan yang mendengarnya jadi tempat-tempat yang cukup menarik kamu seperti perempuan yang kecil nomor 4 Hexaton Sirenu Sirenu Syrus Hexaton Sirenu Berarti 100 tangan berapa besar sebalik mempunyai 50 kepala dan 100 tangan yang mempunyai kekuatan hebat Ada tiga makhluk ini, Dutup, Diarius, yang juga dipanggil Ageon, Cotus, dan Gix, yang juga dipanggil Gis. Mereka lahir dari Gaya dan Uranus. Karena hubungan mereka yang buruk dengan Uranus, maka mereka dipaksa Uranus untuk kembali lagi ke dalam rahim Gaya. Hal ini menyebabkan pemberontakan Gaya terhadap Uranus. Ketika Uranus mempunyai kekuatan, ia memanjarakan mereka di Tartarus. Mereka dibebasan oleh Zeus dan bertarung bersama Zeus, melawan Hytans. Mereka bisa melepaskan batu-batu yang sangat besar, seratus kali lebih banyak daripada lawannya. Salah satu dari mereka, Dutup, menjadi penjaga Zeus. Argus Panoptes Argus Panoptes merupakan sosok laki-laki yang mempunyai mata banyak. Pada awalnya, dikatakan ia mempunyai empat mata. Tapi kemudian dikatakan mempunyai ratusan mata. Ia banyak diceritakan dan muncul dalam banyak cerita perdualangan. Dia membunuh Satir karena mencuri sapi. Dia membunuh Echidna. Dia membelas dendam kematian Apis. Argus dibunuh oleh Hermes ketika ia menjaga Io untuk Hera. Gorgon Gorgon adalah wanita jahat dengan gini lari dan ular hidup sebagai pengganti rambutnya. Ya, sama seperti Medusa. Memang sejenis ini. Legenda mengatakan jika orang melihat muka Gorgon, maka akan berubah menjadi batu. Kemungkinan Gorgon yang paling terkena adalah Medusa. Yang merupakan satu-satunya wanita yang paling besar diantar tiga bersaudara. Yang lain adalah Steno dan Euryalyle. Gorgon? Euryalyle. Karena Medusa besar sekali, Perseus hanya bisa membunuh dengan memakai kepalanya selagi yang melihat bayangan terdiri di krisis Perseus. Gambaran Gorgon digunakan menangani untuk menggambarkan kejahatan. Nomor 1 Gorgon adalah monster dari Arab kuno. What? Bukannya di Jepang. Tapi bro, kenyataannya Gorgon monster dari Arab kuno. Oh non, monster ini juga tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Gorgon dianggap sebagai jin. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Gorgon lebih sering digambarkan sebagai sejenis zombie atau vampir. Jadi, vampir dan zombie. Zombie dan vampir. Jadi satu. Oke. Seperti itulah Gorgon. Ya, kayak yang kalian lihat di Tokyo Gorgon. Sama. Gorgon adalah makhluk yang tinggal di Padang Gurun dan memangsa pengelana. Selain itu, Gorgon juga sering merusak makam dan memangsa mayat. Hmm, hantes di Tokyo Gorgon ada yang cari mayat orang bunuh diri. Hmm, rupanya gini toh. Oke bro, itu saja 5 monster legendaris misterius. Yang mungkin belum kalian ketahui. Makasih sudah menonton. Tunggu update-an besoknya bro. Terima kasih. 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 Terima kasih.